assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys berjumpa lagi dengan saya di duit channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial ke temen-temen semua gimana sih cara membuat video bmv atau foto musik video Oke penasaran seperti apa videonya Oke kita simak dulu video berikut ini oke guys tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke proses editingnya let's go oke kita masuk ke aplikasi kain master Oke setelah itu kita masuk ke bagian icon plus Hai lalu kita pilih spek rasio satu bandis satu lalu kita masuk ke bagian media untuk yang pertama kita tambahkan video menanya kalian bisa download di link deskripsi video ini oke yang ini setelah itu kita bisa tambahkan foto ya untuk yang pertama kita tambahkan foto 36 sebelum menambahkan foto kita masuk ke bagian setelah dulu kita masuk ke bagian ini lalu kita pilih yang penyuntingan Nah setelah itu di bagian atas ini kalian bisa setting ya kalian setting menjadi 0,3 detik Oke setelah itu kita checklist kemudian kita masuk ke bagian media lalu kita tambahkan foto ya Oke setelah itu kita tambahkan foto 36 kalian bisa bebas pilih acak Oke setelah selesai menambahkan foto kita kembali ke bagian awal lalu kita bisa pria efek transisi ya Oke kita masuk ke bagian kotak kecil ini Hai lalu kita Scroll ke bawah kita pilih yang efek transisi yang ini acceleration Oke di bagian sini kalian bisa bebas ya pilih yang mana Hai disini saya akan pakai semuanya untuk yang pertama kita pilih yang speed in kita checklist untuk yang kedua kita pilih yang speed out Oke kalian bisa lakukan cara berurutan atau bebas ya Nah setelah itu kita bisa ganti efek transisinya kita pilih yang like blur Oke kalian bisa pilih acak ya kalian bisa ikuti nah kalian lakukan cara ini sampai di bagian foto yang terakhir ini sampai di bagian foto 36 ya oke saya percepat oke setelah selesai menambahkan efek transisi kita bisa tambahkan audio ya atau musik kita masuk ke bagian audio lalu kita Scroll ke bawah kita masukkan musik yang akan diputar oke di sini saya akan pakai musik yang ini setelah itu kita bisa kembali lagi ke bagian paling belakang oke di bagian sini lalu kita tambahkan foto lagi ya sebelumnya kita masuk ke bagian setelah lagi sini lalu masuk ke bagian penyuntingan lalu kita bisa ubah durasi fotonya kita ubah menjadi 0,1 detik kita fullkan saja ke kiri setelah itu kita checklist kemudian kita masuk ke bagian media lalu kita tambahkan bagian foto yang akan ditambahkan ya Oh ya di sini kita tambahkan foto 18 oke setelah seperti ini kita bisa kembali lagi ke bagian fotonya durasinya 0,1 detik oke oke di bagian sini lalu kita klik pada bagian foto kemudian kita masuk ke bagian kotak lapisan ini ya lalu kita ubah di bagian posisi awalnya kita zoom seperti ini kalian lakukan cara sama sampai di bagian belakang oke selanjutnya kita masuk ke bagian setelah lagi lalu kita masuk ke bagian penyuntingan kemudian kita ubah lagi aturasinya menjadi 0,5 detik kita oke seperti ini lalu kita cek list lalu kita masuk ke bagian media lagi kemudian kita tambahkan foto lagi kita tambahkan foto satu saja oke seperti ini lalu kita masuk ke bagian setelah lagi kita masuk ke bagian penyuntingan kemudian kita ubah durasinya menjadi 0,1 detik oke seperti ini lalu kita cek list setelah itu kita bisa masuk ke bagian media ya lalu kita tambahkan foto 5 untuk durasi yang 0,1 detik oh ya maaf kelupaan kita kembali lagi ke bagian tengah oke di bagian transisi ini kita klik pada bagian foto lalu kita full kan ke kiri supaya durasinya menjadi 0,2 detik kita cek list lalu kita kembali lagi ke bagian sini ya ke bagian fotonya durasinya 0,5 detik oke di bagian sini kita coba play nah di bagian musik yang seperti ini kita tambahkan efek untuk efeknya kita masuk ke bagian lapisan pilih efek lalu kita tambahkan efek yang ini digital crash kalian bisa download di tokokin master ya kalian tinggal masuk ke bagian ini dapatkan lainnya lalu kalian download efek yang ini kita klik lalu kita berlebar ukurannya kita masuk ke bagian pengaturan untuk di bagian strength kita tidak perlu diubah ya lalu kita cek list kemudian kita pangkas untuk efeknya supaya tidak berlebihan kita paskan saja di bagian foto yang durasinya 0,5 detik ya oke seperti ini lalu kita cek list kemudian kita tambahkan foto lagi kita masuk ke bagian setelan dulu lalu masuk ke penyuntingan untuk durasinya kita ubah menjadi 0,5 detik lalu kita cek list kemudian kita masuk ke bagian media lagi kita tambahkan foto satu saja kalian bisa bebas pilih acak nah jadi intinya di bagian foto yang durasinya 0,5 detik kalian bisa tambahkan efek yang ini digital crash supaya tidak ribet kalian bisa duplikat saja ya kita klik pada bagian efek kita masuk ke bagian titik 3 ini kita bisa klik yang duplikat nah jadi menjadi 2 ya lalu kita geser saja ke bagian kanan kita tempatkan di bagian foto yang durasinya 0,5 detik oke di bagian sini nah setelah itu kita bisa klik lagi ke bagian foto yang durasinya 0,1 detik di bagian sini kita klik pada bagian foto lalu kita masuk ke bagian lapisan kotak ini untuk yang tadi kan di bagian posisi awalnya diubah lalu di bagian yang kedua ini kita ubah di bagian posisi akhirnya kita zoom seperti ini kalian bisa ikuti caranya oke setelah itu kita masuk ke bagian setelan lagi ya kemudian kita masuk ke bagian penyundingan lalu kita open durasinya menjadi 0,1 detik kita checklist lalu kita masuk ke bagian media lagi kita tambahkan foto 4 ya untuk di bagian durasi 0,1 detik oke selanjutnya kita bisa klik lagi ke bagian foto yang ini kita open di bagian posisi awalnya kita zoom seperti ini jadi di bagian detik 0,1 detik kalian ubah di bagian posisi awal dan posisi akhirnya ya kalian zoom saja oke selanjutnya kita bisa masuk ke bagian setelan lagi kita masuk ke bagian penyundingan untuk durasinya kita ubah menjadi 0,5 detik lalu kita tambahkan foto lagi untuk di bagian foto yang durasinya 0,5 detik kita tambahkan foto 1 saja oke setelah seperti ini kita bisa tambahkan efek lagi ya kita tinggal duplikat di bagian efek ini kita klik titik 3 ini kita duplikat kita geser ke bagian foto yang durasinya 0,5 detik oke seperti ini selanjutnya kita bisa masuk lagi ke bagian setelan masuk ke bagian penyundingan lalu kita ubah durasinya lagi menjadi 0,1 detik kita masuk ke bagian media ya lalu kita tambahkan foto lagi ya untuk di bagian ini kita tambahkan foto 5 saja oke setelah itu kita klik lagi ke bagian foto lalu kita masuk ke bagian kotak ini kita ubah posisi akhirnya oke selanjutnya kita masuk lagi ke bagian setelan untuk mengubah durasinya kita ubah durasinya menjadi 0,5 detik kita check list lalu masuk ke bagian media kemudian kita tambahkan foto 3 ya oke di bagian foto yang durasinya 0,5 detik kita tambahkan efek untuk efeknya kita pilih yang ini lalu kita duplikat saja ya kita geser ke bagian sini oke setelah itu kita duplikat lagi kalian lakukan saja cara ini oke jadinya seperti ini lalu kita masuk ke bagian media kita tambahkan menahan video lagi untuk videonya yang ini kita check list nah lalu kita klik saja di bagian video lalu kita bisa atur kecepatannya kita atur menjadi 1,6 detik oke di bagian sini lalu kita check list kemudian kita bisa tambahkan foto lagi ya kita masuk ke bagian setelan lalu masuk ke bagian penyundingan untuk durasinya kita ubah menjadi 1,6 detik setelah itu kita check list kita masuk ke bagian media lalu kita tambahkan foto ya untuk di bagian fotonya durasinya 1,6 detik kita tambahkan foto 23 kalian bisa bebas pilih acak oke setelah menambahkan foto seperti ini kita kembali lagi ke bagian menahan video lalu kita klik saja di bagian kotak putih ini di bagian setelah video ya lalu kita tambahkan efek transisi yang ini check it oke untuk efek transisi ini kalian bisa download di toko kinemaster kita klik nah di bagian sini kalian bisa bebas ya pilih acak kalian bisa bebas pilih nomor 1, 2, ataupun 3 untuk yang pertama kita bisa tambahkan yang nomor 1 kemudian kita upload durasinya menjadi 0,5 detik kita checklist untuk langkah selanjutnya juga sama ya nah jadi untuk efek transisinya kalian bisa atur durasinya menjadi 0,5 detik semua oke saya percepat saja supaya durasi waktunya tidak lama oke setelah selesai menambahkan efek transisi kita kembali lagi ke bagian sini ya oke di bagian awal tadi nah di bagian sini kita klik pada bagian foto lalu kita fullkan ke kiri ya oke seperti ini kalian lakukan cara ini sampai di bagian belakang atau sampai di bagian akhir jadi kalian fullkan saja ke kiri ya fotonya oke sudah selesai semuanya kemudian kita simpan hasilnya ditanya kita klik agen ini kemudian kita klik export kita tunggu sampai selesai oke untuk hasil akhirnya seperti ini selamat menikmati oke kira-kira hasilnya seperti itu oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jika ada pertanyaan ataupun request video silahkan komentar di video ini dan buat kalian yang belum berlangganan di channel ini silahkan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi dan berkembang lagi oke sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati